Intro Dengan hasil memuaskan timnas senior saat laga melawan Turkmenistan malam tadi membuat Shin Taeyong lebih pede menjalani laga pada gelaran piala Asia U23 kali ini Seperti biasa, Shin Taeyong langsung menerapkan gaya bermain menyerang sejak awal pertandingan Banyaknya pemain yang telah matang di squad Garuda Muda kali ini Membuat Shin Taeyong lebih enak memilih taktik apa yang akan dimainkan Adanya Pratama Arhan Menjadikan serangan lebih berwarna di sektor sayap timnas Indonesia Dicoretnya nama seperti Victor Dethan Akbar Arjun Syah dari Persija dan Beckham Putra dari Persib, Bandung Tak membuat permainan Indonesia menjadi buruk Malah kombinasi permainan antar lini menjadi lebih hidup Karena banyaknya pemain dengan variasi yang berbeda Shin Taeyong memang berhasil membuat The Dream Team Indonesia Hanya dalam beberapa tahun saja Kompetisi Piala Asia U23 adalah salah satu pembuktian Shin Taeyong Untuk memberikan prestasi lebih untuk Indonesia Karena selama ini Indonesia memang tak pernah berhasil menembus babak selanjutnya Selama kompetisi ini dibuat dari tahun 2012 Timnas Indonesia Ustrip 23 menit Menang telak 9 hingga 0 atas Taiwan Pada pertandingan pertama grup Kakualifikasi Piala Asia Ustrip 23 2024 Di Stadion Manahan Sabtu 9 September Indonesia Ustrip 23 unggul 5 hingga 0 pada babak pertama Melalui gol Marcelino Ferdinand Ramadhan Sananta Rafael Struic Witan Sulaman Dan Rio Fahmi Terima kasih telah menonton! Meski unggul 5 hingga 0 di babak pertama Timnas Indonesia Ustrip 23 terus menekan Taiwan pada awal babak kedua Akan tetapi serangan Indonesia kali ini tidak seagresif babak pertama Meskipun tak seagresif saat babak pertama Namun Indonesia mampu menambah pundi-pundi gol Mereka sebanyak 4 gol Ch 개 estava kesempat yang dijer concerni gurumu Akan tetapi Padaона Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Dalam pertandingan ini yang paling terlihat sangat berpengaruh adalah kerjasama di lini tengah Indonesia yang digawangi oleh Ivar Jenner, Arkan Fikri, serta Marcelino Ferdinand. Namun terlihat selama pertandingan berlangsung nama Ivar Jenner lah yang menjadi pemain paling dipuji cara mainnya saat pertandingan antara Indonesia melawan Taiwan malam tadi. Meski baru dua kali membela punggawa Garuda, Ivar Jenner nampak terlihat sudah nyetel dengan cara main Shin Taeyong. Ia begitu santai saat membagi bola kepada rekannya, memang Ivar Jenner adalah tipikal pemain yang mampu mengontrol jalannya permainan. Karena di tim Football Club Utrecht, Jenner memang bertugas sebagai gelandang penyeimbang sekaligus pemain yang harus membaca arah serangan tim untuk menciptakan peluang. Ivar Jenner memang menunjukkan levelnya bermain saat laga kualifikasi Piala Asia ini. Ia bermain layaknya gelandang khas are devisi Belanda, di mana klubnya bermain. Walau tak mencetak gol, namun semua gol timnas Indonesia bermula dari kakinya yang begitu cantik memberikan umpan-umpan manis untuk para punggawa merah putih di lini depan. Gelandang yang disebut begitu kreatif ini menampilkan permainan yang memang begitu sempurna. Ia mampu memainkan perannya secara nyata di squad muda Garuda. Tepuk tangan tanda penghormatan kepada Ivar Jenner diberikan penonton saat ia digantikan di babak kedua karena Shin Taeyong ingin menyimpan tenaganya untuk pertandingan selanjutnya. Memang kualitas pemain Liga Eropa begitu berbeda levelnya dan kita patut bersyukur mempunyai pemain seperti Ivar Jenner. Strategi Shin Taeyong dengan mengkolaborasikan pemain lokal dan pemain naturalisasi cukup berhasil sampai saat ini karena di pertandingan timnas senior kemarin. Shin Taeyong juga mampu membawa Garuda menang 2-0 atas Turkmenistan di Glorabungtomo. Nah menurut kalian gimana nih aksi Ivar Jenner dalam pertandingan ini gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.